Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Senang rasanya saya dapat menjumpai Anda di dalam acara Jendela Hati. Saya, Pendeta Imritus Samuel Cahyadi dari GKI Merisi Indah, Surabaya. Judul renungan kita hari ini adalah Lansia yang berbuah yang dilandaskan pada Masmurafasal 1 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk Anda. Akan tetapi, marilah kita terlebih dahulu berdoa memohon pimpinan roh kudus. Bapak Surgari, Tolonglah kami agar firman yang kami dengar hari ini tidak berlalu begitu saja. Sebaliknya, menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Amin. Dalam Masmurafasal 1 ayat 3 kita membaca debikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah pada musimnya. Tidak pernah layu daunnya. Apa saja yang dilakukannya berhasil. Di sekitar kompleks perumahan kami terdapat banyak bantaran sungai. yang besar, yang sedang, dan yang kecil. Ketika renungan ini ditulis, Jakarta termasuk daerah yang terkena dampak cuaca panas dan kering. Suhu di dalam rumah kami mencapai 32-34 derajat Celcius. Di depan rumah, kami menanam pohon Kamboja. Di tengah situasi panas yang menyengat, kami selalu memperhatikan pohon Kamboja kuning yang terus mengeluarkan bunganya. Apalagi pohon-pohon Kamboja di sepanjang bantaran sungai di kompleks perumahan kami dan sekitarnya. Kami menjadi kagum dan mengerti apa yang dimaksud Pemasmur. Pemasmur mengatakan bahwa hidup, jiwa, dan roh yang haus akan firman Tuhan akan tetap bertahan di segala musim. Karena firman-nya akan membuat kita terus tumbuh seperti pohon di tepi aliran air. Pohon itu tetap akan menghasilkan buah pada musimnya. daunnya tidak pernah layu dan apapun yang dilakukannya di usia lanjut ini pasti berhasil. Sahabat senior yang dikasihi Tuhan menjadi tua adalah toses alamiah tetapi menjadi bijak adalah anugerah. Terpujilah Tuhan Bapak yang mengasihi kita tua-tua keladi makin tua makin berbuah lebat Tuhan dipemuliakan. Mari kita berdoa Bapak yang baik dan mengasihi kami biarlah firman-mu terus mengisi hidup kami agar kehidupan kami terus berbuah manis untuk dinikmati banyak orang dan engkau dipemuliakan di dalamnya. Amin. Demikianlah mendungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe like dan membagikannya kepada yang lain. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.